Inilah alasan Lesti Kejora dan Rizki Bilar mengubah nama sang anak. Anak Lesti Kejora dan Rizki Bilar baru berulang tahun yang kedua. Pasangan ini pun menggelar pesta ulang tahun yang meriah pada selasa 26 Desember 2023. Acara tersebut digelar dengan tema sepak bola dan disiarkan langsung oleh Indosia. Di momen ulang tahun sang anak, Rizki Bilar dan istrinya mengubah nama untuk Abang L. Diketahui nama anak Lesti Kejora semula Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, kini menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Hal itu pun terus dibenarkan oleh Irfan Hakim. Emang benar, nama Abang L kan ada Leslarnya, emang betul nama Leslarnya akan diganti kata Irfan Hakim. Rizki Bilar pun mengungkapkan alasan dirinya dan sang istri mengubah nama sang anak. Hasil diskusi bersama bukan akan diganti, sudah diganti kata Bilar. Lesti Kejora pun menyebut jika keinginan mengganti nama sang anak pun sudah lama. Lebih lanjut, Rizki Bilar pun menjelaskan arti nama Levian yang mengganti nama Leslar. Nama lengkapnya Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Levian itu secara numerologi, artinya seseorang yang hebat, seseorang yang humble, bijaksana, orang besar yang akan memimpin banyak orang kata Bilar. Alasan mulia penggantian nama itu Bilar rupanya mempertimbangkan faktor kecemburuan, jika nantinya ia dan Lesti memiliki anak lagi. Suami Lesti Kejora itu tidak mau adik dari Abang L nantinya cemburu karena tidak ada kata Leslar pada namanya. Kalau ditanya alasannya apa, ada beberapa alasan sih. Salah satunya karena kita harapannya pengen ada anak lagi kata Bilar. Kalau misal anak kedua tidak pakai Leslar, nanti takutnya kecemburuan dan juga sudah ada Leslar pakai kata Bilar lagi agak aneh juga. Tahannya itu Lesti Kejora dan Rizki Bilar pun kini sudah membuat akun baru untuk putranya. Keduanya memakai nama Levian Bilar untuk akun sang putra. Keduanya memakai nama.